Intro Sedikitnya 45 kios pakaian di Jalan Komplek Butiara Garuda Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang, Hangus terbakar pada Jumat kemarin. Tidak hanya kios pakaian, rumah warga dan kios sembako yang dekat dari lokasi juga ikut terbakar. Sejumlah pemilik toko pun panik karena sebagian pedagang sedang tertidur saat api menjalar dari satu kios. Ke kios lainnya. Kiopan agin yang kencang dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat meluluh lantai kan puluhan kios serta sejumlah kendaraan roda dua yang berada di dalam kios. Awal kejadiannya saya enggak tahu pak, masalahnya tuh dari kunjung sana deh merembetnya ke sini. Merembet berarti sampai sini? Sampai ini, sampai warung. Oke, satu blok berarti semua? Iya, cuma satu blok. Oke. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangkerang yang mendapatkan laporan langsung menerjunkan tiga unit kendaraan damkar dan pelasan petugas Pemadam Kebakaran. Kurang dari satu jam, petugas Pemadam Kebakaran berhasil menjinakan amukan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Posek Teluk Naga.